Hey guys, ini lanjutan dari vlog sebelumnya Jadi aku kayak bagi-bagi aja gitu ya Jadi sekarang aku sama Pak Su dikasih tugas Untuk bantuin naruh kayu Jadi kalau di vlog sebelumnya aku ngangkatin kayu itu gak kuat Dan berakhir aku angkatin 3-4 biji Jadi aku sekali berangkat 3-4 lembar gitu Kalau Pak Su 10 lembar langsung Dan sekarang Pak Su punya kerjaan yang lebih mudah untuk aku kerjakan Kayunya diiringin kayak gini ya guys Karena bakalan hujan Dan Pak Su udah berlaki Dan Pak Su ngerjain di bagian sana Pak Su ngerjain di sebelah sana Aku ngerjainnya di sini So we work together my love We work as team So oke guys, let's go Ayo guys, mari kita mulai Mari kita eksekusi ini ya Bisa mulai coba Oke guys, mari kita mulai ini ya Mulai kita ini Taruhin kayunya Karena ada aturannya Jadi yang ada garis 2-nya Aduh sampai kirip-kirip Seharusnya bawa kacamata Jadi ini kan Ada kayak teksturnya gitu ya Jadi yang 2 garis itu harus di luar Jadi yang mulus harus di dalam Kayak gitu guys Ceratahin kayak gini ya Harus hati-hati ini Karena ini Ringka sekali ternyata Ini kayu apa ya Ini tuh kayu yang ada di gunung sini guys Di gunung Ukraina ini Dan ini tuh ringka Hey love Pak so disitu Masukin kayu-kayu Yang gak berguna Atau gak ada fungsinya Dimasukin ke kandang kuda Kayak ini kandang kuda Bakal jadi toilet Dan ini long way to go banget Karena harus bikin dapur ya Harus bikin dapur Bikin ini Apa namanya tuh Bikin Toilet Toiletnya harus di luar Dan kayaknya ya Kayaknya itu Gak tau nih pak Mau disambungin atau enggak Toiletnya Karena di dalam tuh gak ada toilet guys Ini gak ada saluran airnya Jadi kalau mau bikin toilet Kayak di kampung Indonesia Harus bikin setiteng Kayak gitu deh Bikin pembuangan gitu ya Namanya juga Ini di gunung Di gunung teman-teman Jadi guys Kenapa kayak kita In rush banget Kayak cepet-cepet banget Gitu ya Ngebenerin rumah ini Karena pertamanya Terang Di gunung gini Putu di line Iya Two line Right Oh Oh yeah This one is Oh yeah Mandornya ini dateng Ini guys Keliru ternyata ya Oke Jadi kenapa Balik lagi ya Kenapa kita buru buu Kayaknya Kalau dipiket-piket tuh Terlalu cepat Karena kemarin Tahun kemarin Kita baru beli Sekarang langsung Di Kayak dibenerin gitu ya Karena Kan perang ya guys Di Ukraina kan sekarang lagi perang Nah Biasanya Rusia itu Kirim-kirim Roket Itu gak cuman Di gunung lain Jadi rumah kami Juga kebagian ya Tempat kami Kota kami Tinggal itu Kebagian juga Roket-roket Rusia itu Dan Itu Sangat serem Tapi Kalau kalian tinggal disini Itu kalian Gak bakalan Kerasa guys Karena insya Allah Rasha Tabil gak akan kirim roket ke gunung Kayak gini ya Karena gak ada orang juga ya Karena Rusia kan suka targetnya Yang rumah-rumah sipil gitu ya Dan by the way Baru aja 2 hari 3 hari yang lalu Rusia itu Ngebom Hypermarket guys Toko bangunan yang gede banget Di kota Karkip sana Serem gitu Jadi Kita berusaha Benerin rumah kita ini Walaupun gak bagus-bagus amat ya Yang penting bisa ditinggalin gitu Untuk Tinggal lebih Berasa lebih aman aja gitu loh guys Jadi kalau Ada Siren malam-malam gitu Gak harus sembunyi Karena Seriusan Saat kita tinggal disini Itu Gak denger itu Suara siren Suara roket Itu gak denger guys Jadi disini tuh kayak Kalau kalian ditanya Hah emang ini perang gitu Gak kerasa gitu My love I think you need to put more This white stuff Okay I'll put this one Huh? What is that? Okay guys Biar pak Suara roket Huh? No Do I need to remove this one? No, no, no I'll put on other side I know I'm here right? Look here right This one Here Here Oh yeah Give me example Yeah Like that Supu It's not used by thing No Don't help It's here Oh Okay guys Karena sekarang disini Udah penuh Kita berpindah ke sana ya Guys Ini udah selesai Aku naruin kayunya ya Nah ini pak Su ini Dan aku juga udah selesai juga Naruin yang sebelah sana Jadi ini hasil kerja aku nih Yang mana nih What did you do pak Su? Oh What is that? Lelong Itu apa? Lelong Thank you guys What is that? Fire protection Gas protection A box Box protection Ah Pak Su lagi nyemprotin Bug protection Tahan api Fire protection And then what else? Like this one Not broken wooden Not broken wooden Ah Hey guys Sekarang udah selesai Now it's time to rest My love you just take water For drink Pak Su ambil air dari tanah So what next job I must do? You need to continue Continue what? Oh Oh you need You say you don't take all Because not enough place But you need to do all Okay yeah guys So five times guys Jadi masih harus ngangkatin kayu lagi Tuh dari sana tuh So now create space for all those wooden Wah sebenernya mau istirahat guys ya Tapi masih ada pekerjaan Aduh enak banget ini duduk disini guys Dengan pemandangannya indah banget Baby so good Tuh duduknya disini Dan kata pak Su ini pohonnya mau ditebang ini Kalau ditebang udah gak ada iup-iupnya dong Kata pak Su mau tanam lagi Tapi tanam pun harus nunggu berapa lama gitu ya Biar bisa ijuk gini I think you can find way to not cut this tree So good It will be house there You say you cut? Huh? You say you will cut this one Yeah it will be house House? Yeah more farm New part New part guys Jadi mau dipotong karena pak Su Katanya oh my god long way to go Katanya pak Su masih ada part of the house lagi Di sebelah sana itu Nah tuh Di tempat pohonnya itu Masih mau bangun ruangan lagi gitu Oke guys Aku akan bantu angkatin kaki itu ya Agak susah mau direkam Karena harus jalan jauh kesana Terus pindah kesini gitu ya guys So ya untuk vlog hari ini Ditutup apa gak ya? Gak deh Aku akan tutup nanti aja Kalau ada sesuatu yang bisa direkam Buat temen-temen semua Di share buat temen-temen semua Aku akan rekam Stay tune guys Guys Ternyata setelah disemprot sama tadi tuh ya Terus dimasukin ke dalam Already yellow So what does that mean? It means this kind of gold Oh ya Jadi warnanya udah jadi kuning kayak gini Does it change ya? Yeah more yellow More yellow ya Jadi udah meresap ke dalam kayunya Dan sekarang kita bakalan masukin ke kandang itu Ntar kita lanjut ambil yang tuh Yang disana tuh Sebelum hujan ya guys Itu petang sekali Semangat pak Su Pak Su langsung kurus kayaknya guys Oke aku mau bantuin ini dulu ya guys Biar cepetan sebelum hujan Stay tune Oke guys Jadi aku tadi bantuin pak Su lagi Berdiriin sebanyak ini lagi Abis itu Abis itu yang sebelah sini Kayaknya aku bantuin pak Su Taruhin ini 50 atau 70an Abis itu Yang disebelah sini juga Kayaknya kita bawa 50 lagi Klotter kedua Dan disitu masih banyak Nah Ini guys Jadi pak Su Bakalan semprot sama itu tadi Chemical stuff Penahan bocor Penahan bug Dan setelah itu Nganterin aku pulang guys Karena ini Udah hampir hujan Dan masih ada sisa kayu disana Dan udah hujan Rintik-rintik sedikit Cuman Aku yakin Hujannya di Ukraine Hujannya itu gak bakalan kayak gede banget gitu ya Paling Cuman sebentar Kok aja aku gelat sekali nih Emang gelat Ya gitu guys Jadi Kita akan lanjutin itu Lagi besok ya Aku mau masih ke warung Kalau kalian pengen tau warungnya di kampung Ukraine Kayak gimana Stay tune Guys aku mau pulang Wuhh Bunya so good We'll be from here 11.07 Hmm bagus Bye baby Open 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 No Wuhh Oke guys Aku sama pak Su Diberhentikan di jalan Akhirnya Sekarang tuh sih Barung banget Laptop I put back on your place Oke Rain Sekarang aku mau ke kampung ya Ikut ke kampung ke wadung Ini jauh loh Sebelasan Gak jauh sih Cuman Kalau berangkat Berasa jauh Pulangnya tuh cepet Bye bye Stay tune ya guys Gak bisa Aku lupa Rekam Aku udah beli Nah Barungnya kayak gini nih Dan Barungnya Gini Masa Ya Cucut Nah Tapi gak banyak Gak banyak Gak banyak Ya Sweet ke Indonesia Gitu 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 Topo Bajanya Papa Nah itu guys Tokonya ya Jadi tokonya Kecil aja Gitu Dan Aku tadi tuh Pengen beli semetana Dijeji Dari kemarin Jadi Dia bilang Semetananya besok Terus aku dateng Pagi hari Dia bilang Belum ada Aku dateng sore Ternyata sudah ada Ya begitulah Warung disini ya Guys Nunggu setok Dan Kalian tau Di depan aku ini apa Aku akan tunjukin Sama kalian Ya guys Ini adalah Kuda Jadi Warga desa Disini Masih gunain Kuda Untuk Ambil-ambil Barang Gitu ya Mobilisasi Gitu Apa ya Gitu deh Dan sekarang Aku mau balik Ya guys Ya Stay tuned Teman-teman Nah guys Masih ada juga Yang pakai motor Kayak gitu Bannya Gede-gede Seperti itu Disini teman-teman Kalau tidak Tenaga kuda Ya Sepeda motor Yang bannya Gede-gede itu Terus dikasih Bak gitu Di belakangnya Gitu ada kambing Yang hitam putih Anjingnya pada Menggonggong Tapi Bye 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 selamat menikmati